Kebab Turki kini banyak ditemukan di sejumlah tempat, namun ada yang unik di kota Bandung, yakni kebab Turki gerobakan yang dijual oleh penjual asli Turki. Aksinya pun menarik perhatian warga yang melintas. Saat pagi hari, lapangan Tegalaga kota Bandung banyak dikunjungi warga yang berolahraga sekaligus berburu kuliner. Seperti di salah satu sudut lapangan ini, sebuah lapak PKL dipenuhi warga. Mereka ternyata tertarik melihat aksi seorang bule yang sedang asyik meracik kebab. Ia adalah Nur, pria asal Turki namun sudah tinggal di Indonesia selama 15 tahun bersama anak-anaknya dan berjualan kebab gerobakan. Kebab berisi sayuran, potongan ayam yang sudah diolah dengan rempah, timun dan tomat. Setelah digulung di atas tortila, kebab kemudian dipanggang hingga matang. Sudah lama, dari turunan ada. Dari turunan, berarti ini... Orang tua juga duit kebab, tapi saya sudah disini sudah hampus 15 tahunan. 15 tahunan, oh emang jualan kebabnya dari Turki-nya terus dibawa ke sini gitu? Betul. Jadi ini resepnya resep turun-temurun dong? Alhamdulillah. Bagi sebagian warga, kehadiran kebab Turki di lapak PKL dengan penjual orang bule ini cukup unik dan membuat penasaran untuk mencoba kebab racikannya. Saya sering ke sini, kebetulan di sini terlalu rame, tapi saya ingin coba. Nah, kirakannya banyak yang dulu. Kenapa penjualnya? Ya, penjualnya asli dari Turki. Enggak tahu ya, tadi pas masuk, saya ke sini lewat kok rame gitu loh. Makanya saya putaran dulu, beli di sini, pengen coba aja. Saya lihat loh, kalau dari Turki ini kayaknya enak gitu loh. Saya lihat juga pas tadi lihat, lihat orangnya juga. Oke, gitu. Kebab Turki di lapangan Tegalaga ini hanya berjualan hari Sabtu dan Minggu saja. Satu persi kebab dibanderol 25 ribu rupiah. Dian Permatasari, Bandung.